Para paslon akan kembali diuji Dengan studi kasus, masing-masing pasangan calon akan memilih studi kasus Kemudian menanggapi studi kasus dengan durasi 1,5 menit Selanjutnya, masing-masing pasangan calon akan saling menanggapi selama 1,5 menit Jika sebelumnya, yang diberikan kesempatan pertama adalah paslon nomor urut 2 Kali ini giliran paslon nomor urut 1 yang mendapat kesempatan pertama untuk memilih studi kasus Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk memilih studi kasus A atau B A atau B, bebas, iya, paslon nomor urut 1, silahkan A Kita dengarkan sama-sama, kita simak sama-sama studi kasus A Bersambung kembali adalah sumbernya kata Tentang tambangan terus becah Baik, saya berikan kesempatan satu setengah menit untuk menanggapi studi kasus yang tadi telah kita simak bersama-sama. Iya, saya kira ada misinformasi yang berkembang di masyarakat, kalau ini dikaitkan dengan penambangan, dan kemudian itu mungkin maksudnya video ini diarahkan pada semen dipati, sampai hari ini tidak ada semen dipati yang berdiri. Bahkan ketika kemudian ada gugatan dari masyarakat, pabrik semennya memenangkan, dipati. Sampai hari ini, waktu yang dia miliki untuk dia harus mengeksekusi pabrik itu, tambang itu, tidak dilaksanakan. Maka saya melihat, kalau kemudian gambar ini nantinya ditakutkan, tidak akan terjadi sampai hari ini. Bahkan pada saat kami melihat situasi itu, kami komunikasi dengan kabupaten, karena kabupaten yang pada saat itu memberikan izin. Kalau kontaknya itu. Tapi kalau kontaknya secara keseluruhan, maka kita memberikan kepada mereka yang paling simpel saja, kebutuhan air petani. Satu embung. Yang kedua, dalam kondisi yang paling darurat yang mereka butuhkan adalah sumur dalam. Itulah yang bisa dilakukan oleh SDM. Jadi kalau kemudian harapan dari masyarakat pati, Pak jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sebenarnya, track itu sudah ada. Track itu sudah ada, bahkan sudah diproses melalui proses hukum yang ada. Jadi, untuk saudara-saudara petani di kita, itu informasi yang bisa kita berikan. Jangan sampai video ini menjadi keliru dimaknai, karena kondisi yang menyeramkan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paswan nomor urut 2 untuk menanggapi waktunya 1,5 menit. Tadi mulai Anda berbicara. Yang mengalami kesulitan air tidak hanya penduduk dipati. Dan tadi kita simpati pada saudara kita di sana, karena di utara sana banyak pesantren yang pada waktu kemarau tidak punya sumur air untuk bersih-bersih sekalipun. Tapi juga, di sepanjang pengawan Solo dan Serayu, ada daerah-daerah meskipun air melimpa di sungai itu, tapi sebelahnya kekeringan. Jadi ada tiga hal yang mesti kita kerjakan. Nomor satu, meninjau ulang tata ruang yang sudah 10 tahun, sampai 10 tahun, sudah hampir 8 tahun, tidak ditinjau. Yang kedua adalah, mengoptimalkan saluran indikasi. Saya ada satu kasus di Plora, di mana pengawan Solo airnya diangkat dengan pompa, yang semula ratusan hektare sawah itu hanya panen sekali, itu bisa tiga kali. Itu karena intervensi dari teknologi. Dan kita bisa mengajak para relawan, kemudian lembaga-lembaga sosial, kalau memang dana pemerintah tidak cukup. Jadi intervensinya adalah kebijakannya ditunjuk kembali, rencana ditunjuk kembali, kemudian teknologi masuk, kemudian mengajak sebanyak mungkin kelompok masyarakat, agar supaya pembangunan Jawa Tengah tidak sekedar urusannya PBD, tapi urusannya semua warga masyarakat. Masih ada waktu? Akan digunakan? Cukup? Baik. Saya persilahkan paslah nomor satu untuk kembali menanggapi, waktunya satu setengah menit dari sekarang. Untuk air bersih, pemerintah tahun lalu sudah menyanangkan seribu embung dan sudah dibangun. Itu bermanfaat banget untuk masyarakat. Pesantren pun, tahun 90-an, G.I. Haji Meimun Zuber itu sudah mengajari kita untuk membuat embung-embung supaya pertanian itu ada air, air bersih. Inilah peran pesantren menumbuhkan semangat membangun desanya. Saya bicara dengan Pak Menteri PU, kalau ini serius loh ya, ini serius nih, jangan tertawa loh ya. Saya bicara dengan Menteri PU, kondisi-kondisi alam yang hari ini terjadi. Maka lima waduk yang diusulkan, Alhamdulillah, selama periode Pak Jokowi kita didorong sampai sembilan waduk untuk Jawa Tengah. Sekarang semua sudah berproses untuk menyelesaikan persoalan itu. Untuk menyelesaikan persoalan itu. Kenapa kita sampaikan ini kepada publik, agar publik tahu, eh, aliran air itu mesti kita manfaatkan seoptimal mungkin. Bahkan Jawa Tengah menginisiasi Kongres Sungai yang pertama dan sudah berjalan tiga tahun. Untuk apa? Memperlakukan sungai ini tidak hanya sekedar untuk air dan kebutuhan teknis, tapi ini sumber budaya. Orang berkebudayaan di situ, mohon maaf, buang air pinggir kalim, buang sampah, sembarangan gitu kan. Ini semuanya kita rubah dan sekarang terjadi sekolah sungai di Klaten. Sekolah sungai di Sukoharjo. Maka inilah yang coba kita bantu untuk mendorong dari sisi partisipasi masyarakat. Baik, waktu nyambis. Kembali pada paslon nomor urut dua untuk menanggapi waktunya satu setengah menit. Kembali tadi pada tata ruang. Kami punya gagasan bahwa pembangunan kawasan yang baik itu mesti dikaitkan dengan lingkaran-lingkaran di mana transportasi tersedia. Dan di sini kita punya banyak sekali stasiun kereta api. Ini kaitannya dengan kesimbangan lingkungan gitu ya. Kita punya tempat-tempat di mana kita bisa kembangkan tapi kembali. Nomor satu adalah tata ruang yang sudah hampir 10 tahun tidak ditunjuk, mesti ditunjuk. Yang kedua, kita punya 41 sungai besar. Punya 38 waduk-waduk yang bisa dimanfaatkan. Tetapi karena sudah lama kita tidak mengoptimalkan pemanfaatan itu maka kemudian terjadi kasus seperti tadi tadi. Saya punya catatan dari seribu embung yang ditargetkan oleh pemerintahnya Mas Ganjar ini. Baru terbangun kurang dari 20 selama 5 tahun gitu. Sesuatu yang mestinya bisa kita kejar. Karena sebetulnya bangun embung itu ongkosnya tidak mahal. Dan kemudian kita bisa libatkan masyarakat. Supaya tadi cerita-cerita kekeringan tadi bisa kita selesaikan secara mandiri di lingkungan-lingkungan masing-masing. Tapi intinya adalah tinjau tata ruang, libatkan masyarakat, ajak petani dan ajak masyarakat bicara. Dan kemudian dengan itu kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalah kekurangan air tadi. Baik, masih ada waktu? Cukup. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya akan balik. Saya akan berikan giliran bagi pasangan nomor urut 2 untuk memilih studi kasus A atau B? B. Baik. Kita akan simak bersama-sama studi kasus B. Kami tidak butuh rumah bagus yang mewah. Yang penting tempat kami kering. Dan harapan kita tanggul yang akan dibuat 2 tahun ini. Sekarang dipercepat. Warga sudah kosan dengan rumah ini. Baik, tadi sudah jelas ya di Pekalongan itu. Saya berikan kesempatan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi studi kasus dengan waktu 1,5 menit. Silahkan. Kelihatannya tadi ada cerita mengenrop di Pekalongan dan itu dialami oleh beberapa pantai, kota-kota di pantai utara Jawa. Dan ada 2 hal yang menurut saya, nomor 1, kembali kita masih bicara dengan stakeholders. Menyelesaikan ROP itu tidak bisa sendirian. Tapi kita masih bicara dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah di bawah dan juga dengan masyarakat sekitar. Di Unisula sebetulnya contoh kasus yang baik di Kaligawi itu. Karena ternyata dengan perpaduan antara user, antara pengguna, pemerintah daerah, kota, kemudian dengan PU itu bisa diselesaikan. Jadi kita juga akan melakukan yang sama dengan terlebih dahulu berbicara dengan masyarakat setempat. Kita, saya sempat bicara dengan Pak Penas ketika diskusi soal reklamasi di Jakarta. Sebetulnya yang paling urgent untuk dibangun Giant Sea Wall atau Tembok Laut adalah pantai-pantai Jawa Tengah. Karena sudah mengalami hal semacam itu. Tadi sekolah gitu ya. Kemudian tahun ini pertama kali pekalongan mengalami ROP yang sangat luar biasa. Ini satu gejala alam barangkali yang mesti kita sikapi. Dan tadi dengan kita bicara dengan seekolders kemudian kita berusaha mencari solusi supaya masalah-masalah ini tidak saja diselesai di pekalongan tapi juga di pantai-pantai lain di Jawa Tengah. Semarang merupakan hal yang harus kita tangani secara khusus karena ini bukota provinsi dan makin hari situasinya makin buruk. Jadi kita akan lakukan itu sebagai satu prioritas ke depan. Baik. Saya berikan kesempatan paslon nomor satu untuk memberikan tanggapannya. Satu setengah menit dari sekarang. Alhamdulillah kami sudah lakukan. Alhamdulillah kami sudah lakukan. Jadi tadi tanggul itu kita cek. Kesehatan ke sana kemarin? Sampai ke sana melihat. Ada tiga segmen yang sedang dibangun. Dan ini adalah ikhtiar luar biasa dari kota pekalongan dan kabupaten pekalongan. Waktu kami mencoba memediasi dua kabupaten kota ini untuk bareng-bareng kita menyelesaikan persoalan ROP ini. Tapi tidak hanya itu. Sebenarnya ciri di Pantura ada beberapa yang memang punya karakteristik sama secara geologis. Waktu saya diminta di Rotterdam bicara Resilient Cities. Kita sampaikan Karakas sama San Francisco sama ini sama. Pakar dari Unisula kita ajak ke sana. Untuk kita bicara water management. Pada saat itulah kita bicara dua cara. Satu yang sifatnya organik. Satu yang sifatnya mesti menggunakan teknologi. Maka tanggul yang sekarang dibuat ini sudah berproses. Saya hanya minta saja waktu kami di lapangan. Tolong bantuan Bapak Ibu Saudara Saudara semuanya yang ada di pekalongan. Yang melihat perdebatan ini. Bantu kami mempercepat akses bisa masuk materialnya. Bantu kami nanti mempercepat pembebasan lahannya. Karena pemerintah sudah siap dalam tiga segmen yang kita bangun bareng-bareng. Termasuk apa yang terjadi di Semarang. Yang nanti kita buatkan tol sampai ke Demak. Dan itu sekaligus menjadi tanggul laut. Jadi kami tidak akan melakukan. Bukan akan. Kami sudah melakukan soal itu. Waktunya masih ada. Baik. Silahkan paslo nomor urut dua untuk menangkapi satu setengah menit dari sekarang. Lalu satu lagi masih sedikit. Sudah habis. Tata ruangnya sudah dikerjakan di DPRD. Sudah habis. Baik. Paslo nomor urut dua. Silahkan satu setengah menit dari sekarang. Obinya ngelanggar peraturan. Waktu berjalan terus. Waktu berjalan terus ya. Silahkan. Tadi bicara teknologi. Sekarang saya mau bicara mengenai hulu hilir ya. Panjir itu. Rob itu. Meskipun memang secara sepintas datang dari laut. Tapi sebetulnya ada urusannya dengan pengelolaan hulunya juga. Karena itu peninjuan tata ruang menjadi penting. Untuk tadi. Bagaimana membangun kawasan dengan memperhatikan kesimbangan lingkungan. Kalau kita biarkan. Kabupaten-kabupaten kota membangun dengan caranya sendiri. Tanpa koordinasi level provinsi. Maka kasus seperti ini akan muncul di mana-mana. Karena di gunungnya, di bukitnya itu ditebang. Air tidak punya resapan yang baik. Kemudian glontor ke hilir. Kemudian ditimpa dengan rob dari laut. Maka daerah-daerah pantai akan kasihan. Karena itu kita akan selesaikan. Dengan cara menengok satu pendekatan terpadu. Dari hulu sampai ke hilir. Dan dengan itu memang memerlukan koordinasi dengan para bupati, para wali kota. Karena kewenangan gubernur ada batasnya. Kemudian kita yang harus bicara dengan para pemilik kewenangan di level kabupaten dan kota. Saya kira itu sebagai tambahan. Cukup? Cukup? Baik. Saya berikan kesempatan paslon nomor urut satu untuk menangkapi kembali. Waktunya satu setengah menit. Saya pikir 4 detik tadi cukup. Maaf ya. Semoga menjelaskan kita taruh wangi di kunjungan. Karena DPRD loh. Menjelaskan DPRD. Artinya kita peduli. Akan tetapi kita masih nunggu dari pemerintah pusat. Maaf ya. Harmonisasi-sinkronisasi regulasi sudah berjalan. RTRW sudah dilaksanakan. Bahkan kita sangat ketat sekali ketika usulan-usulan dari kabupaten harus diberikan. Silahkan di cek di DPRD. Yang kedua, ROP itu satu lensa obsiden yang cukup tinggi. Dua, bagaimana intrusi air laut itu mesti kita cegah. Yang ketiga, bangunan di atasnya mesti kita kurangi. Yang keempat, sumber air tanah harus dikurangi. Saya terima kasih beberapa kabupaten kota termasuk kota Semarang sudah punya PERDA untuk mengatur bagaimana penggunaan air tanah. Karena inilah yang membuat lensa obsiden itu tinggi. Maka desain besar kita sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mendekati masyarakat, apakah nanti mereka setuju. Kalau tidak, nanti cerita seperti reklamasi di DKI. Kita mesti melakukan pendekatan kultural, pendekatan sosial kepada masyarakat untuk mereka bisa bersepakat. Maka tindakan engineering ini akan berdampak kepada pemulihan yang panjang. Maka yang sifatnya organik, menanam mangrove, tidak membangun sembarangan, ini yang kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian bisa menyelesaikan masalah itu.